KMEMJ7 berangkat untuk mencari ikan dengan 20 awak ABK pada Rabu 11 Agustus 2021 kemarin. Kapal berangkat pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dari TPI Lempasing menuju Pulau Enggano. Selain kapal KMEMJ7 berangkat dari Lempasing, KM Mayo Jaya rute yang sama menuju Pulau Enggano. Namun kapal KMEMJ7 tidak sampai di Enggano. Namun pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sekira pukul 13 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, KMEMJ dinyatakan hilang dari Vessel Monitoring System atau dinyatakan hilang kontak. Pemilik kapal KMEMJ7 sudah melakukan upaya pencarian dengan mengerahkan dua kapal lain miliknya, namun hasilnya nihil. Sehingga pada hari Senin 16 Agustus 2021 dilaporkan kejadian ini kepada pihak Basarnas Lampung. Kepala Basarnas Lampung, Jumaril, mengatakan mendapatkan laporan itu pihaknya langsung melakukan pencarian dan mengerahkan KN Sar Basudewa untuk berupaya membantu pencarian. Namun dalam pencarian tersebut terkendala gelombang tinggi di perairan sebelah barat Lampung. Ketinggian gelombang berkisaran 4 sampai 6 meter, Basarnas juga berkoordinasi dengan PTS Panjang untuk dimapelkan dan penyebaran informasi terkait insiden tersebut melalui e-broadcast oleh kantor pusat Basarnas kepada kapal-kapal yang melintas di perairan. Pencarian awal dilakukan oleh owner, pemilik kapal, sejak kapal ini dinyatakan lost contact. Yaitu pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 dengan menggunakan dua kapal dari perusahaan yang sama yaitu KM Mayo Jaya dan KM AMJ 4. Itu yang melakukan pencarian sejak awal kapal ini dinyatakan lost contact. Kemudian laporan masuk ke Basarnas adalah pada tanggal 16 Agustus 2021 dan setelah saat itulah kita lakukan pencarian bersama antara Basarnas dengan pemilik kapal. Upaya yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut oleh Basarnas Pusat. Jumaril juga menambahkan pihak Basarnas bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerbangkan pesawat surveillance milik KKP untuk melakukan pencarian melalui udara. Leo Dampiari melaporkan.